Punya keahlian politik, akhirnya Persia hancur, kata Nabi ketika buran diangkat Tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan Tapi rasa-rasanya kehadiran di kampus itu biasanya akan membersihkan orang yang kena fitnah Kenapa demikian? Karena kampus adalah sumber peradaban Kampus adalah tempatnya orang-orang berfikir Kampus adalah tempatnya agent of change, agen-agen perubahan Jadi kalau tadi ada kegelisahan dari Pak Ketua Pembina dengan Pak Rektor Mohon maaf Ustadz ini tidak bisa ramai Memang adik-adik kampus dia tidak perlu ramai Karena satu mahasiswa itu sudah mewakili seribu anggota yang ada di belakang mereka Begitu nanti caranya untuk membela diri kalau adik-adik ditanya Tema yang diberikan kepada saya adalah Kampus sebagai pembentuk peradaban dan akhlakul karima Peradaban secara singkat, simpel, sederhananya Hasil karya cipta karsa manusia Maka itu disebut dengan peradaban Hasil cipta karya karsa pemikiran manusia itu terbagi dua Yang pertama berbentuk fisik Yang kedua berbentuk non-fisik Jadi kalau dikatakan apakah Fir'aun itu membangun peradaban Ya, karena dia membangun piramid yang sampai hari ini tidak terpecahkan Bagaimana cara menyusun batu-batu besar itu Satu diantara tujuh keajaiban dunia Ada yang mengatakan membangun piramid itu dulu kelilingnya sungai Lalu kemudian mereka menggunakan perahu batu itu disusun dari bawah Sehingga batu itu sebenarnya berada di dalam air Sehingga disusun tinggi ke atas sampai ke permukaan air Dengan berjalannya waktu air itu menyusun Ada juga yang mengatakan itu menggunakan katrol Tapi teori yang paling mudah itu dari orang Indonesia Tidak terlalu ribet Bagaimana cara membuatnya? Pakai jean, selesai Jadi itu adalah hasil cipta karya karsa pemikiran manusia Selama dia hidup apa yang dia buat? Bahasa Arabnya peradaban itu adalah Al-Hadarah Hadarah itu diambil dari kata Hadarah Hadir Orang yang hadir menetap di suatu tempat dia bisa membuat peradaban Lawan dari kata Hadarah adalah Badawah Orangnya disebut dengan orang Badui Orang Badui disebut juga dengan istilah Nomaden Berpindah-pindah Dia buat kebun sawah di sini Dia buka hutan di sini Habis itu pindah lagi Punya anak, punya cucu pindah Orang yang berpindah-pindah ini tidak bisa menciptakan peradaban yang berbentuk fisik Makanya ketika ada satu suku Yang menetap di suatu tempat Membangun kerajaan Ada istananya Mereka disebut sedang membangun peradaban Orang Barat menyebut peradaban itu sebagai civilization Dia disebut sebagai Hadarah Tapi orang Islam selalu menyebut peradaban itu adalah Masyarakat Madani Madani diambil dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah Karena Nabi di Madinah itu membangun sebuah peradaban Islam Jadi bercerita tentang peradaban ada lima istilah Yang pertama Peradaban Yang kedua Al-Hadarah Yang ketiga Civilization Yang keempat Al-Madani Yang kelima adalah Masyarakat yang membangun sebuah pemikiran Walaupun tanpa ada wujud dalam bentuk fisik Itu pun juga disebut sebagai peradaban Kesimpulannya peradaban terbagi dua Yang berbentuk nyata Fisik Benda Istana Masjid Yang kedua Adalah ide pemikiran Jadi tidak semua kita katakan Karena kalau nanti peradaban itu berarti bangunan Maka Nabi Muhammad SAW tidak menciptakan peradaban Karena Nabi rumahnya amat sangat sederhana Saya kira Bapak Ketua Pembinayasan dan Bapak Rektor Nanti akan bercerita di rumah ketika tamu-tamu datang Menjenguk jamaah haji yang baru pulang Bagaimana kemarin Pak melihat miniatur rumah Nabi Sangat sederhana sekali Lalu apakah Nabi Muhammad tidak menciptakan peradaban 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 akhlakul karimah Makanya tadi judulnya dibagi dua Membentuk, membina, membangun peradaban Dan akhlakul karimah Karena banyak orang mengartikan yang namanya peradaban itu fisik saja Tapi sebetulnya kalau dipahami bahwa peradaban fisik dan non-fisik Maka sesungguhnya akhlakul karimah sudah masuk dalam peradaban Jadi penambahan kata akhlakul karimah setelah peradaban Itu adalah penekanan makna Ini judul ini mesti dijelaskan Kalau tidak nanti orang akan rancu Yang dianggap peradaban itu hanya bangunan fisik saja Jadi begitu kita masuk ke dalam masjid Amirul Haq Yang terkesan kita bahwa Ini kelihatannya yang membangun masjid ini orang tambang emas Banyak sekali emasnya Tapi dari sambutan Pak Ketua Pembina Dr. Randy tadi Itu kita bisa tangkap Apa sebenarnya yang beliau inginkan Yang beliau inginkan adalah membangun masjid ini bagaimana seindah, secantik, sebagus mungkin Sehingga siapa saja pun yang datang kemari Dia bangga sebagai orang muslim Dia bangga sebagai orang yang sholat Karena di beberapa tempat kita lihat masjid itu amat sangat menyakitkan Karpetnya lusuh Bangunannya kusam Tidak menarik sama sekali Bangun di dalam masjid itu Hasil-hasil sisa-sisa dari pembangunan yang lain Dan banyak juga Masjid itu Termarjinalkan Tak ada kepedulian sama sekali Tapi begitu kita masuk ke dalam masjid Tiang-tiangnya mengingatkan kita pada tiang Taman Raudah Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur Sehat badan bisa ke Taman Raudah Baru masuk ke pintunya Sudah terbayang pintu masjid Nabawi Miniaturnya Belum lagi yang sakit kulit Bisa menyembuhkan di ikan-ikan di depan tadi Dan saya diberikan kehormatan Dihitung ternyata oleh Orang tua Tokoh kita yang hari ini bertindak sebagai protokol Ustaz Abdul Somad Empat tahun, empat bulan Kurang dua hari Itu berarti dia judul lagunya Menghitung hari Kedatangan kita, kehadiran kita Dicatat itu perhatian Yang luar biasa Jadi kalau mau membangun peradaban yang bersifat fisik Maka bangunlah masjid Bisa dilihat dari mulai ujung Sumatera Indonesia Maka bangunan masjid Sampai ke Kalimantan Semua Sultan-Sultan itu Mereka ingin menunjukkan bahwa dia membangun peradaban Yang dibangunnya itu adalah masjid Saya tidak mau jauh-jauh ke Sumatera Ke Sulawesi Tapi masih di Pulau Kalimantan Ada seorang bernama Habib Hussein Dia adalah seorang mufti Di kerajaan Mempawah Lalu kemudian anaknya bernama Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Ghadri Membangun masjid di tepi sungai Dua yang dia bangun peradaban Pertama istana Kedua Masjid Masjid dan istana tidak bisa dipisahkan Karena ketika satu doa Umat Islam satu nafas Mengatakan Rabbana atina fit dunia Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Istana fit dunia Fil akhirati masjid Jadi kalau kita perhatikan Sultan-sultan zaman dulu Itu sejalan antara dibangun dua Bangun masjid Bangun istana Dunianya dapat Akhiratnya dapat Jadi peradaban Islam itu adalah Peradaban yang tidak meninggalkan dunia Jadi kalau ada orang mengatakan Kita bangun masjid Masalah dunia ini kita serahkan saja Kepada siapapun Ini tidak sesuai dengan peradaban Islam Nabi Muhammad SAW tidak ada membangun istana Ustaz Somad Nabi bukan sultan Nabi bukan raja Tapi syarat-syarat sultan Ada pada Nabi Negara itu rukunnya ada lima Yang pertama ada presidennya Yang kedua ada undang-undangnya Yang ketiga ada perangkatnya Yang keempat ada rakyatnya Yang kelima ada wilayah teritorialnya Kelima rukun itu ada pada Nabi Pemimpinnya Nabi Muhammad SAW Perangkatnya para sahabat Hukumnya Al-Quran dan Sunnah Wilayah teritorialnya Makkah dan Madinah Dan mereka memiliki Seperti yang dimiliki oleh negara-negara modern sekarang Makanya Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir Namanya Mukaukis Panggilannya Jirjis Nabi mengirim surat kepada Raja Persia Bernama Kisrah Bergelar Syahinsah Yang digantikan oleh anak perempuannya Bernama Buran Lalu kemudian karena anak perempuannya ini Tidak punya keahlian politik Akhirnya Persia hancur Kata Nabi ketika Buran diangkat Tidak akan beruntung suatu kaum Kalau dipimpin oleh perempuan Hadis ini biasanya keluar Kalau sudah dekat-dekat Pilkada dan Pilek Kronologis hadis itu adalah Ketika orang Persia Mengangkat anak Dari Syahinsah Kisrah Yang tidak punya keahlian politik Tapi karena mereka menganut Paham monarki Setelah bapaknya mati Otomatis diangkat anaknya Walaupun tidak punya keahlian sama sekali Tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad S.A.W Ketika Nabi Muhammad meninggal Maka sahabat-sahabat berkumpul Di Saqifah Bani Sa'idah Jadi kalau kita menghadap ke arah Qiblat Makam Nabi di sebelah kiri Di sebelah kanan mimbar Jalan terus ke tepi Pintu Masjid Nabawi Itu di sebelah kanan Ada satu tanah kosong Yang tidak dibangun hotel Padahal tanah termahal di dunia Adalah tanah di kota Al-Madina Al-Munawara Lebih mahal daripada Las Pegas Yang tidak percaya Tanya agen-agen tanah Jadi ada satu tempat lokasi Yang tetap dibiarkan tanam-tanaman Kurma bunga tumbuh Disitulah peristiwa pengangkatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Masing-masing sahabat punya calon Kata orang-orang yang datang dari kota Makkah Kami orang Makkah Orang Quraish Dalam hadis dikatakan Bahwa yang mulia orang Quraish Kami punya calon Calon kami adalah Umar bin Khattab Kata orang Madinah kami Juga punya calon Tanah ini punya kami Kami sebagai orang Madinah Yang menolong Rasulullah Juga punya calon Nama calonnya Sa'ad bin Ubadah Peristiwa dua kelompok Punya calon Untuk diangkat menjadi pemimpin Itu terjadi Ketika Rasulullah SAW meninggal Sedangkan orang Barat Eropa Baru paham tentang demokrasi Seribu lima ratus Baru lima ratus tahun yang lalu Itu disebut dengan masa Renaissance Jadi kalau Nabi Muhammad itu lahirnya Lima ratus tujuh puluh satu Maka pada tahun sekitar enam ratus sekian Abad ketujuh Masehi Nabi Muhammad sudah membangun Peradaban yang disebut dengan sistem Syurah Mengangkat pemimpin berdasarkan Musa Warah Tujuh ratus tahun setelah itu Barulah orang Eropa paham Walaupun sampai hari ini di Eropa Masih banyak mempertahankan Tidak memakai sistem Syurah Dalam satu hembusan nafas Kita ingin mengatakan Nabi Muhammad membangun peradaban fisik Karena ada Masjid Nabawi Dan Nabi Muhammad juga membangun Peradaban non-fisik Apa dia? Mengangkat pemimpin dengan cara Syurah Dijelaskan dalam Al-Quran Orang beriman itu mengangkat pemimpinnya berdasarkan Musawarah Jadi yang ingin saya sampaikan Jangan sampai adik-adik hanya terjebak pada peradaban fisik Kalian dari mana? Kami dari Uniba Universitas Balikpapan Kalian sudah membangun peradaban? Sudah Mana buktinya? Masjid kami mantap Ini baru peradaban fisik Makanya tadi ditekankan di depan Peradaban yang non-fisik adalah Akhlakul Karimah Silakan dari fakultas teknik Silakan dari fakultas hukum Dan kabarnya tak lama lagi akan berdiri Fakultas Kedokteran Universitas Balikpapan Amin Tidak bawa-bawa Islam Uniba bukan Universitas Islam Balikpapan Tapi masjidnya bagus Dan ada nilai khusus untuk mahasiswa yang hafal Quran Mahasiswa yang hafal Quran Aktif di masjid Punya nilai plus Ada beasiswa Itu saya dengar langsung Dari petinggi-petinggi Uniba Artinya apa? Peradabannya dibangun dua-dua Fisiknya ada Yang non-fisik pun ada Dan tadi kami sudah bahas Untuk saat ini memang tidak usah bawa-bawa nama Islam Lebih baik botolnya botol minyak babi Isinya kecap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.